Pemirsa kerusuhan dan bentrok terjadi antara ratusan pedagang dan satpol PP dan polisi di Ponorogo, Jawa Timur. Masa menghadang alat berat yang hendak menggusur bauran pasar ekstasiun Ponorogo. Tanpa dikomando, ratusan pedagang menghadang alat berat yang akan masuk ke pasar ekstasiun Ponorogo. Para pedagang berusaha menguasai alat berat, namun dihalau petugas satpol PP. Aksi saling dorong dan baku pukul pun tak terhindarkan antara aparat dan pedagang. Sejumlah peserta unjuk rasa ditangkap dalam kejadian ini. Petugas akhirnya berhasil menguasai keadaan, pembongkaran bangunan eks pasar stasiun Ponorogo pun berlangsung mulus tanpa perlawanan. Pedagang mengaku menyewa lahan untuk berdagang ke PT KAI, namun tiba-tiba Pemkap Ponorogo membongkar lapak jualan mereka. Sampai saat ini, sekitar 500 pedagang menempati kawasan tersebut.